Intro Setiap malam saya merenung, saya merenung, saya menanyakan Apa saya mau seperti ini terus gitu loh Kapan saya mau berubah gitu kan Dan bagaimana saya harus berubah Saya gak ngerti caranya Saya gak punya mentor Intro Tiga bulan setelah saya bangkrut dari bisnis saya yang pertama di tahun 98 Saya kemudian mendapatkan investor kembali Dan saya mengontrak satu ruko di pinggir jalan raya utama di kota Batam Saat itu ruko itu adalah ruko yang paling murah yang ada Kontraknya hanya sekitar 4.000 Singapura Dolar Atau kalau uang sekarang mungkin sekitar 40 jutaan setahun Tapi masalahnya lampunya dalam kondisi mati Dan kemudian pada saat saya buka ruko tersebut Itu namanya barang ratusan kilo berantakan Jalan kaki aja, susah sih saya jalan terus Begitu Dikarenakan apa? Banyak barang-barang berserakan Dan baunya pesing Kenapa? Kebanjiran Kok bisa pesing? Iya karena belakangnya juga ada selokan-selokan Mungkin juga akhirnya masuk ke situ Saya butuh waktu 3 hari untuk membersihkan kotoran-kotoran itu Tidak hanya dari lantai bawah tapi juga lantai atas Karena ini ada 2 lantai Oke lanjut, karena sudah tanggung Saat itu adalah bulan Desember Saya lanjutkan, udahlah di tahun 99 awal aja Saya baru buka Sebelumnya di bisnis yang serupa Saya mengejakannya semuanya one-man show Jadi pada saat saya keluar dari kontrakan ofis itu Atau dulu pakai rumah kontrakan teman saya Tipe 36 Hanya satu meja Mesin fax dan Peralatan ofis Nah setiap kali saya tinggalkan Untuk nyeles Saya selalu divert Teleponnya ke tempat HP saya Masih pakai HP startek Yang lipatan Saya beli second waktu itu Kemudian Nah di bisnis yang kedua Karena pemodalnya Memberikan kelonggaran sedikit Masalah uang Jadi saya izin untuk Ngambil satu sekretaris Kenapa? Karena nggak efektif banget Pada saat saya divert ini Oke HP bisa ke tempat saya Tapi saya kan ada di Lingkungan industri Dari jam 9 sampai jam 3 Nah saat itu saya Nggak bisa mengerjakan Misalkan ya Perkara yang nge-fax Request for quotation Atau permintaan penawaran Ke Singapur Ke supplier-supplier yang lain Jadi saya butuhkan satu asisten nih Nah tahun 99 Bulan Februari Saya meng-hire Karyawan pertama saya Bernama Siti Yani Dikenalkan oleh Kawan saya di Astra Siti Yani ini bisa dikatakan Adalah karyawan saya Paling sabar sedunia Yang pernah saya Yang pernah saya kerja bersamanya Saking sabarnya dia Saya nggak sabaran Oke kenapa? Karena memang Sering Siti Yani ini Orangnya mungkin Tidak teliti ya Dan saya itu Ketelitiannya Agak sikit Berlebihan Jadi jiwa Perfeksionis saya itu Wah parah banget ya Pada saat itu Saya nggak sabaran Sampai Masa kecil saya pun Saya sering dikatakan Oleh pembantu saya Seperti gini Kok jadi uang kok nyacat Terus Tahu nggak artinya? Artinya begini Kamu jadi orang kok nyacat Terus Nyacat itu apa sih? Mengkritik terus Ini kurang Itu kurang Itu kurang Itu kurang Saking perfeksionis saya Jadi masa kecil saya Sudah seperti itu Nah waktu kuliah Tambah lagi Semakin ya Terus habis itu Waktu kerja Gitu juga Sama Makan semakin teliti Kenapa? Karena dididik di Astra Yang ibaratnya Dilatih untuk Almost zero Mistake Dan begitu Nah Jadi pada saat Siti Yanni Masuk Hari pertama Hari kedua Sudah briefing semua Berjalan dengan lancar Mulailah saya tinggalkan Ke Lingwan Industri Jadi Jadwal saya itu Setiap pagi Setengah delapan Itu membuka pintu Kemudian Si Yanni masuk Bersih-bersih Briefing sebentar Jam sembilan Saya sudah harus nyeles Jadi jadwal nyeles saya Jam sembilan Sampai jam tiga Kemudian jam Empat Saya sudah nyampe Di ofis lagi Untuk briefing Dengan Yanni Mengenai Kerjaan yang sudah Dilakukan oleh dia Nah ini berlanjut Seperti itu Nah Sekali lagi Pada saat itu Yanni Yang mungkin kurang teliti Membuat kesalahan Karena Saya sudah terbiasa Minim mistake Gitu kan Minim kesalahan Setiap ada yang Kesalahan yang berulang Saya jadi marah Gitu kan Dan saya gak sabaran Orangnya Saat itu Lebih parah lagi Saya bilang begini Sama Yanni kan Goblok Nah itu saya teriakin Yanni Dan tidak hanya teriak Tapi saya lempar Ada tip X depan saya Atau tip X penghapus Tulisan itu Saya lempar Meskipun gak saya lempar Ke mukanya dia Saya lemparnya ke tembok Cuman ya sama aja kan Dia kaget juga kan Syok lah Gitu Dia kaget gitu Goblok Salah terus Salah terus Saya gitu kan Kenapa Karena memang Pada saat kesalahan itu Itu membuat Penawaran kita Ketempat Si calon konsumen ini Atau ke perusahaan tersebut Itu jadi salah Terus udah seperti gitu Pilihannya cuma dua Saya meralat Dengan risiko Saya mendapatkan Raport jelek Ketempat mereka Bisa jadi Tidak jadi closing Karena Yeeh Baru pertama udah salah Macam begitu Ya Pernah juga saya Dimaki-maki juga nih Gara-gara Pihak dari Singapur Salah memberikan Penawaran Kemudian saya Meralat Mau meralat Salah lagi Salah lagi Saya yang dimaki juga Oleh customer Jadi hal yang serupa Ini jadi dimaki sini Saya maki ke dia juga Akhirnya seperti itu Nah ini Kejadian ini Sebenarnya tidak mengenakan Saya pada dasarnya Juga termasuk orang yang sensitif Terhadap Perasaan saya Jadi misalkan Saya ya teman-teman Dari cerita-cerita saya Kan Anda sudah tahu sendiri Kira-kira saya Karakternya seperti apa Saya emosional Yes Tapi pada saat saya Melakukan kesalahan Misalkan saya Habis ngomong sombong Pada Anda Kemudian Saya malamnya itu Bisa Susah tidur Saya resah gitu loh Mengkoreksi diri saya sendiri Nah malam hari itu juga Setelah saya ngomong Goblok sama Yanni Dan melempati PX itu Malam hari saya merenung Renungan saya Saya bertanya Kepada diri saya sendiri Seperti ini Saya Orang kayak Kamu Pantas Jadi pemimpin Terus saya Mikir Gak pantas Saya gak pantas Jadi pemimpin Terus Apa yang saya lakukan Memang di Astra itu Kita dilatih ya Untuk Bersikap sportif Jadi kalau memang salah Ya minta maaf Nah keesohan harinya Sudah Saya Bila sama Yanni Yan Aku minta maaf Terus Yanni Ya dengan rendah hati Oh gak salah mas Ya kok Yan yang salah kok Terus dia bilang begitu Gak juga sih Yan Aku juga Salahku aku Kenapa aku mentah kamu Aku marah-marah Saya bilang begitu Sudah selesai Siang itu Dia membuat kesalahan lagi Saya Teriak lagi Goblok Nyesel lagi Malam harinya saya merenung lagi Masih pun perkataan tidak selalu goblok Kadang Kadang Jangankan Yan Itu anak Bos yang di Singapur Anak pater saya yang di Singapur Pemodal saya Itu pun juga saya Maki dengan kata-kata Ya Bahasa Inggris yang kasar lah begitu F you lah gitu Ya Sama SH Blah Saya banting Sampai Bos Yang di Singapur itu Telepon saya Eh Come on saya Don't F My children Please Dia bilang begitu Saya bilang Ya bos Kenapa dia selalu membuat kesalahan Begitu Nah Jadi itu pun juga Saya lakukan gitu kan Nah Setiap malam saya Merenung Saya merenung Saya menanyakan Apa saya mau seperti ini terus Gitu loh Kapan saya mau berubah Gitu kan Dan bagaimana saya harus berubah Saya gak ngerti caranya Saya gak punya mentor Pada saat itu Kecuali Partner saya yang di Singapur Dan Nah Dia pun juga Kalau ngomong Jorok-jorok juga Melebih saya Malah ngomongnya Jadi Kalau berguru Dengan hati Gak sama beliau pastinya Nah Pada saat itu juga Hakim juga belum ada Mungkin ya Belum terkenal kan Hakim terkenalnya tahun 2000an Mungkin lebih Nah Waktu itu tahun 99 Terus kemudian Pada saat saya merenung Saya merenung Tentang Pertanyaannya sama Apakah kamu pantas Jadi seorang leader Apakah kamu pantas Sebagai seorang leader Eh Saya melihat Di rak Buku Sebetulnya Itu rak itu Cuman bukan rak buku Khusus untuk buku Tidak gitu loh Jadi Meja kerja saya Yang ada Tempat raknya Raknya saya taruh di atas Atau di tempat tidur Nah Dekat tempat tidur saya Kemudian disitu ada satu buku Eh dua buku Satu bukunya diberikan oleh Teman saya Pada saat saya mau Jadi pengusaha Saya diberikan satu buku How to win friends And influence people Nah buku itu Sangat berpengaruh Pada diri saya Di awal Karena hanya ada satu buku itu Dan saya baca Untuk bagaimana sih Saya berinteraksi sama orang Berkomunikasi sama orang Saya baca buku itu Itu teman saya dapat dari multi level Oke Terus bukunya kedua Saya dapat dari Astra Jadi Astra itu punya buku wajib Yang saat itu Ada trainingnya juga Pada saat training Saya tidur Nah buku wajibnya itu Gak pernah saya baca Itu ngintip di Rak tersebut Saya ambil Judulnya Seven Habits of Highly Effective People Cuman bukan buku yang ini Ini buku yang Bahasa Inggrisnya Yang kita diberikan adalah Buku edisi Bahasa Indonesia Yang terjemahnya Parah Merikiti Jadi membaca itu Keram otak kita Kayak bahasanya gak ngalir Karena mungkin bahasa Inggris di Indonesia Kan terlek Sudah Ya seperti inilah Kira-kira tulisannya Gede-gedean dikit ya Tapi banyak banget tulisannya Saya membaca gini Ini enak udah Tebelnya minta ampun Dan Saya paksakan untuk membaca Apakah ini mungkin solusinya Apakah ini mungkin solusinya Saya berpikir seperti itu waktu itu Sudah Saya mulai baca Malam hari itu Saya baca Dan Sepuluh menit saya baca Otak saya Buyar kayak konsen Kayak Gak fokus Kenapa gak fokus Karena bahasanya susah banget Ya Anda mungkin sudah pernah baca Terjemahan bahasa Indonesia Seven Habits itu Ya Itu bukan terbitan Gramedia soalnya ya Jadi Apa Biasanya Penerjemahannya udah Kayak ala kadar begitu Oke Nah Setelah itu Saya mulai baca Dan ini Part yang pertama Itu judulnya Be Pro Active Oh Habits yang pertama ya Be proactive Intinya apa Di antara stimulus Atau rangsangan Kejadian Dan respon kita Atau tindakan kita Sikap kita Dalam menghadapi kejadian itu Ada ruang jeda Dimana kita bisa memilih Untuk memilih respon kita Apakah kita Responnya A Misalkan marah Respon B Tenang Wow Saya renungkan Tapi gak mudah 10 menit Saya gak konsen Saya coba besok lagi Gak konsen lagi Terus saya cari Waktu apa yang paling saya konsen Pagi hari Pada saat buang air besar Wah maaf ya Ini true story Jadi pada saat buang air besar Saya membaca Ini sebetulnya adabnya gak bener Tapi itulah saat yang terbaik Buat saya membaca Kenapa Fokus Konsen Saya hanya bisa membaca Palingan waktu saat itu Hanya 10-15 menit Per sekali baca Jadi harus dijeda lagi Baru saya bisa baca lagi Nah 10-15 menit itu Saya baca setiap harinya Tambah lagi Kalau Misalkan saya Oh ada Peluang lagi Saya baca 10-15 menit lagi Sekali baca 10-15 menit lagi Dan buku itu Habis baru 3 bulanan Tapi buku itu Membuat perubahan Yang besar Pada Pemikiran saya Jadi dari situlah Saya belajar Untuk menjadi seorang Yang proaktif Gak mudah Terus terang Bagi Seseorang Yang karakternya Dan alisnya Seperti saya Dulu alis saya Gak melengkung Begini belakangnya Dulu di sebelah sininya Begini banget Kalau anda lihat Foto-foto saya yang lama Alis saya begini banget Lama-lama Mulai melengkung Mulai agak Ada plagmatisnya Dulu koralisnya Abis banget Gak sabaran sama orang Gak sabaran sama tindakan Yang salah Tapi kalau saya salah Saya diem aja Mencari pembenaran Dulu seperti itu Nah disinilah saya Belajar dari Satu buku Ya teman-teman Termasuk di terakhirnya Itu kan ada yang Chapter Berarti Yang ketujuh ya Judulnya Sarpen Desau Atau Mengasah Gergaji Nah Jadi apa sih Dalam rangka Mengasah Gaji itu Termasuk Membaca buku Setiap harinya Nah disitulah Setelah saya Membaca buku Yang kedua itu Saya mulai Rajin Membeli buku-buku Ngikutin Training dan seminar Saat itu Saya ada di Batam Jarang banget Yang namanya seminar Bisnis Hampir tidak ada Training bisnis Mungkin tidak ada Sama sekali pada saat itu Di tahun 2000 Saya ngikutin Training-training bisnis Yang pertama Yang tiga hari Saya ikutin Dan pokoknya Intinya tentang bisnis Tentang pemasaran Ya saya ikutin Jadi rata-rata Setahun waktu itu Saya mentargetkan Minimum Saya mengikuti Dua kali training Bukan seminar Kalau seminar Jadi berkali-kali Training itu Minimum dua hari Jadi saya ke Jakarta Untuk ikutin training Minimum dua kali Satu tahun Rata-rata Waktu itu Sekitar tiga kali Satu tahun Nah Itulah Kisah saya Teman-teman ya Saya Sangat takut Untuk berbicara Masalah leadership Polak-balik Kalau disuruh Ngesin tentang leadership Saya selalu mengatakan begini Insya Allah Saya akan menjadi Seorang team player Yang baik Tapi saya belum tentu Menjadi seorang leader Yang baik Jadi kalau disuruh Ngajar Leadership Saya gak sedikit takut Saya biasanya Kalau leadership Saya lebih banyak Menceritakan tentang Orang tua saya Karena orang tua saya Adalah Great leader Ayah saya adalah Leader yang luar biasa Yang bijak Nah Tapi bukan saya Belum Insya Allah Menuju ke sana Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton